assalamualaikum selamat datang kembali di dapur dulu bundel farisi yuk kita bikin ide cemilan ide jualan kekinian unik bikinnya sangat mudah sekali ya dari bahan seadanya hasilnya sangat istimewa banget nah ini bahannya tuh tersedia di warung-warung terdekat ya rasanya ini enak banget nah bagi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya tonton video ini sampai selesai ya oke langsung aja kita akan membuatnya pertama kita akan rebus air sebanyak 500 ml ini kita rebus sampai mendidih sambil menunggu air mendidih kita akan buat bumbunya 3 siung bawang putih ukuran besar ini kita haluskan dengan cara manual seperti ini kita ulek sampai halus atau teman-teman juga bisa ganti dengan bawang bubuk ya sesuai selera aja atau teman-teman mau yang simple juga boleh banget oke ini udah halus sekarang kita akan masukkan ke air yang sudah kita rebus tadi ini airnya udah mendidih kemudian tambahkan lada bubuk secukupnya garam kaldu bubuk roiko gula pasir ini kita aduk sampai rata dan sampai larut kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 400 gram lalu ini kita kecilkan apinya kemudian ini kita aduk sampai merata dan sampai menggumpal seperti ini kita aduk-aduk cepat agar tidak mengerak bagian bawah nah kalau udah menggumpal seperti ini kita matikan kompor kemudian ini akan kita pindahkan di mangkok karena tepungnya belum merata ini kita aduk dengan centong nasi ini masih panas banget kita aduk sampai merata nah kalau udah rata kayak gini ini kan masih panas ya kita diamkan dulu sampai dianya benar-benar hangat kemudian aku siapkan 1 buah otak-otak atau bisa diganti dengan sosis ini ukurannya atau takarannya bisa ditambah ya sesuai selera aja lalu disini aku akan potong dadu kalau gak ada otak-otak atau sosis bisa di skip atau gak pakai juga ya gak apa-apa langkah selanjutnya kita masukkan 1 butir telur utuh kemudian kita masukkan otak-otak yang udah kita potong dadu tadi kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang udah diiris tipis dan 2 batang daun seledri yang udah diiris tipis kemudian ini kita aduk sampai rata untuk daun seledri nya bisa temen-temen skip kalau gak suka ya kalau telurnya ini udah merata pokoknya semua bahannya udah merata semuanya sekarang kita akan masukkan 100 gram tepung tapioca ini aku masukkan setengahnya dulu kemudian tambahkan soda kue cukupnya aja atau 1 sendok teh kemudian ini kita aduk sampai rata nah karena ini tuh adonannya berat ya disini aku akan ulen menggunakan tangan aja biar lebih cepat dan lebih praktis kita ulen sampai kalis kalau tepung tapioca nya udah setengah merata dan gak berat ini aku masukkan lagi sisa tepung tapioca tadi ya kemudian kita ulen lagi sampai dengan kalis ya nah ini temen-temen adonannya udah kalis ya seperti ini teksturnya tidak lengket dan tidak juga banyak ya ini sangat mudah untuk dibentuk atau dibuat bulatan kayak gini ya oke langkah selanjutnya akan kita bentuk bentuk nah disini aku siapkan tusukan ya nah ini kita pindah posisi kemudian kita ambil adonan secukupnya aja untuk besarnya disesuaikan dengan selera temen-temen ya kalau mau dijual menurut aku yang ukuran pas rekomen banget tuh seperti ini ukurannya ini pas banget nah ini kita bulat-bulatkan seperti ini kayak buat sempolan gitu ulangi lagi hal yang sama sampai selesai jadi kalau temen-temen mau coba ide jualan resep ini temen-temen kalau mau bikin atau mau produksi dijual pagi itu biasanya aku kalau bikin itu waktu yang tepat habis asar ya jadi habis asar tuh waktu yang sangat pas banget untuk bikin kuenya ini jadi setelah dibikin itu bisa disimpan di kulkas paling bawah ya rak paling bawah paginya bisa langsung digoreng tapi kalau temen-temen mau produksi untuk stok banyak biasanya waktu yang paling cocok itu di hari minggu nah ini semuanya udah selesai kita bentuk ya jadi ini tanpa lagi ada perebusan jadi langsung kita akan panirin ya karena kan tadi tepungnya udah kita masak sampai matang ya jadi pasti nanti itu hasilnya akan matang dan ini dia setelah kita selesai buat sempolan udah selesai kita tusuk semuanya sekarang kita akan buat pencelupnya ada 3 sendok makan tepung terigu kemudian kita larutkan dengan secukupnya air ini untuk pencelupnya ya jadi ini teksturnya gak terlalu kental juga gak terlalu enger sedang seperti ini nah ini udah siap kita gunakan kemudian kita akan siapkan panir nah ini tepung panirnya udah aku blender ya jadi gak terlalu kasar dia sedang halus kemudian kita taburkan nah seperti ini ya temen-temen sangat mudah ini jadi lebih cantik karena panirnya ini aku blender ya temen-temen jadi teksturnya gak terlalu yang kasar-kasar banget nah setelah selesai kita panirin semua ini hasilnya dapat 41 ini banyak banget ya dari 500 gram dapat 41 tusuk oke sekarang kita akan goreng sebagiannya kita goreng dengan minyak yang benar-benar panas dalam keadaan terendam dalam minyak ya kita goreng sampai matang nah ini kita goreng itu nanti dia bakal ngembang ya temen-temen jadi gak adalah kita akan perebusan langsung kita goreng ini pasti bakalan matang dan ngembang ya temen-temen nah kalau udah kuning keemasan ini kita angkat udah matang ya ini ngembang kemudian kita goreng lagi step selanjutnya nah setelah selesai kita goreng ini dia temen-temen hasilnya jadi setengah bagian aku goreng dan setengah bagian aku frozen kemudian disini kita sajikan dengan saus mayonis dan saus sambal ini enak banget rasanya manis pedas kuri ini lembut banget ya dalamnya itu lembut ini matang dengan sempurna nah ini temen-temen tuh matang dengan sempurna ya ini enak banget rekomen banget untuk jualan seribuan untuk cemilan juga ini mantep banget nah kalau temen-temen mau jual pastikan ini disimpen di dalam kulkas kalau temen-temen bikinnya sehabis asar atau sehabis maghrib kita simpen di freezer kalau untuk jangka lama oke selamat mencoba wassalamualaikum wr. wb